Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita novel yang berjudul, Dewa Kekacauan. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen dan subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi kita mulai ceritanya. Yan Meiyu menggelengkan kepalanya, memaksa dirinya untuk tidak terlalu banyak berpikir, meraih tangan kakaknya Yan Ruyu dan membawanya ke samping. Apa? Yan Ruyu bertanya dengan ragu. Yan Meiyu melirik Li Longsing yang tidak jauh dari sana, dan mengertakkan gigi dan berkata, kakak, sub ekstasi macam apa yang diberikan laki-laki bernama Li itu kepadamu sehingga membuatmu begitu setia padanya. Xiao Mei, jangan begitu kasar pada kakak Li, kalau tidak, kakak akan marah. Wajah cantik Yan Ruyu tenggelam. Jantung Yan Meiyu berdebar kencang saat mendengar itu. Meski biasanya dia bertindak tidak bermoral, dia tidak takut pada apapun, tapi dia hanya takut pada kakaknya ini. Seketika saudara perempuannya jadi marah. Jadi dia segera meminta maaf, kak, maafkan aku, aku salah. Kemarahan Yan Ruyu sedikit meredah, kamu bisa berkembang pesat jika kamu mengakui kesalahanmu. Kakak memaafkanmu. Hehe, Yan Meiyu tersenyum, meskipun dia merasa kasihan di dalam hatinya, dan merasa gatal karena kebencian pada Li Longsing, tetapi dia masih berhasil tersenyum dan bertanya. Kakak Yan Ruyu mengangguk puas dan menjawab sambil tersenyum, bukan apa-apa. Hanya saja sayangnya aku menjadi gila saat berlatih, dan saudara Li menyelamatkanku. Oh, lalu bagaimana dia menyelamatkanmu? Yan Ruyu sedikit mengernyit, mengguncang kepalanya. Aku tidak tahu, aku sedang koma saat itu dan tidak tahu apa-apa. Begitu aku bangun, aku melihat kakak Li duduk di sebelahku dan menjagaku. Yan Meiyu tiba-tiba berkata dengan terkejut, bahkan jika dia menyelamatkanmu, kamu tidak perlu melakukan ini padanya kan. Lagi pula, kalian berdua adalah orang asing. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Yan Ruyu memotongnya tanpa ragu-ragu, orang asing. Kita dan saudara Li sudah lama bersama. Kita sudah saling kenal bukan? Ah, kita sudah saling kenal sejak lama. Mulut Yan Meiyu terbuka lebar, kenapa aku tidak ingat itu? Yan Ruyu berkata sambil tersenyum, kamu masih muda saat itu, banyak hal yang tidak jelas, aku tidak ingat. Yan Meiyu merasa pikirannya semakin bingung. Apa yang kakaknya bicarakan? Mengapa dia masih muda dan tidak dapat mengingatnya? Dia hanya dua tahun lebih muda dari saudara perempuannya bukan? Mungkinkah kakakku kehilangan akal sehatnya saat dia menjadi gila? Memikirkan hal ini, Yan Meiyu menjadi cemas, dan dengan cepat mengulurkan dua jari untuk melambai di depan kakaknya. Kakak, apa ini? Yan Ruyu tertawa dan memarahi, menepuk kepala adiknya dengan lembut. Gadis Bao, apa yang kamu lakukan? Maksudnya, apakah menurutmu kakakmu bodoh dan bahkan tidak mengenal mereka? Yan Meiyu segera tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku hanya bercanda denganmu, kakak. Setelah selesai berbicara, dia bertanya dengan ragu-ragu, kakak, karena kamu mengatakan bahwa kita sudah mengenal Li Longxing sejak lama, dapatkah kamu memberitahuku bagaimana kita mengenalnya sebelumnya? Yan Ruyu menganggu, dengan senyum manis di wajahnya. Kemudian dia mulai berbicara, menceritakan semua tentang bantuan Li Longxing kepada mereka di masa lalu. Yan Meiyu diam tercengang setelah mendengar itu, mulutnya terbuka lebar dan tampak bingung. Dia juga mengingat banyak hal dari masa lalu. Tapi bagaimana itu bisa sangat berbeda dari ingatan kakaknya. Dia ingat ketika dia melewati desa saat itu, kakaknya memberitahunya bahwa mereka dapat bantuan dari pasangan orang tua yang baik hati, dan memberi kakaknya roti kukus berwajah putih. Kemudian, ketika mereka melewati pegunungan, sejumlah besar bandit bergegas menyerang dari gunung dan ingin berbuat jahat kepada mereka. Ada seorang petapa berambut putih yang lewat dan menyelamatkan hidup mereka. Dan kemudian kedua saudara perempuan itu mengalami banyak kesulitan ketika mereka mendirikan Sekte He Huan. Namun setiap kali, mereka bekerja sama dan dapat melewatinya bersama-sama. Apakah ini ada hubungannya dengan Li Longxing? Tapi mengapa kakaknya mengatakan bahwa ini semua karena Li Longxing? Mungkinkah bajingan Li Longxing itu diam-diam merusak ingatan kakaknya sambil membantunya merawatnya sedemikian rupa, sehingga kakaknya sekarang memiliki masalah besar dengan ingatannya. Dan dia menganggap Li Longxing sebagai orang yang ditakdirkan dan menjadi penyelamatnya. Dan dia menitikkan air mata rasa terima kasih. Pasti seperti itu, memikirkan hal ini, Yan Meiyu diam-diam mengertakkan gigi dan berteriak, Bajingan sialan, aku tidak bisa mengampunimu. Meskipun dia penuh kebencian di dalam hatinya, dia diam di permukaan. Karena dia tahu bahwa begitu dia menunjukkan kebenciannya yang kuat pada Li Longxing, kakaknya akan sangat tidak bahagia. Lebih baik menunggu untuk menyelesaikan masalah dengan Li Longxing secara pribadi. Tepat di sini ketika Yan Meiyu membuat perhitungan kecilnya sendiri di benaknya, Yan Ruyu tersenyum dan memperingatkan, Ingat, adikku, kakak Li adalah penyelamat kita, tanpa dia kita tidak akan bisa seperti sekarang ini. Jadi kamu tidak boleh bersikap kasar padanya di kemudian hari. Kamu harus menghormatinya seperti orang yang lebih tua, dan mencintainya, aku bertanya, bisakah kamu melakukannya? Yan Meiyu hampir muntah darah ketika mendengar itu. Namun agar tidak membuat kakaknya marah, dia harus bersikap patuh dan mengangguk berulang kali, baiklah kakak, aku ingat. Bagus. Yan Ruyu tersenyum puas, meraih tangan adiknya dan berkata, ayo pergi, ikut aku dan minta maaf pada kakak Li. Ah, kak, aku sudah tahu aku salah, kenapa aku harus minta maaf? Yan Meiyu menangis. Yan Ruyu berkata dengan tidak senang, kamu harus meminta maaf jika kamu melakukan kesalahan. Bukankah kakak telah mengajarimu sebelumnya? Yan Meiyu dengan cepat menundukkan kepalanya, baiklah, aku akan mendengarkanmu dalam segala hal kak. Kedua gadis itu mendatangi Li Longsing. Meskipun Yan Meiyu tidak mau melakukannya, di bawah tatapan kakaknya, dia masih harus menundukkan kepalanya dengan patuh dan membungku dalam-dalam kepada Li Longsing, Saudara Li, maafkan saya, saya punya masalah dengan sikap saya sebelumnya, saya minta maaf kepada Anda. Haha, itu tidak masalah. Melihat penampilan Yan Meiyu yang kempes, Li Longsing merasa sangat bahagia. Huh, kau orang yang tidak tahu malu, jangan bangga. Aku harus melakukan ini karena aku takut kakakku akan marah. Kau harus mengingatnya untukku. Kapan kakakku tidak di sini, lihat bagaimana aku menghadapimu. Yan Meiyu sangat marah sehingga dia diam-diam mengirim pesan peringatan. Li Longsing tertegun ketika mendengar kata-kata itu, dan tiba-tiba berkata dengan keras, Yan Meiyu, apa yang baru saja kamu katakan kepadaku? Apakah kamu mengatakan bahwa ketika kakakmu pergi, kamu akan membuat masalah untukku? Tadi aku tidak mendengarmu dengan jelas. Bisakah kamu mengatakannya lagi? Ekspresi Yan Meiyu tiba-tiba berubah. Dia diam-diam menyumpai 18 generasi leluhur Li Longsing di dalam hatinya. Li Longsing bertanya, Saudara Li, apakah saudara perempuan saya benar-benar mengatakan hal itu tadi? Li Longsing tidak menjawab ketika dia mendengar itu, tetapi menatap Yan Meiyu dengan penuh minat. Yan Meiyu hampir menangis. Dia menatap Li Longsing dengan marah dan diam-diam mengancamnya. Li Longsing, Jika kau berani terus berbicara omong kosong di depan kakakku, percaya atau tidak, aku akan langsung membeberkan wajah aslimu yang munafik saat ini juga. Li Longsing terkejut, Mengapa saya munafik? Yan Meiyu mencibir, Jika kau bukan seorang munafik, mengapa kau merusak ingatan kakakku saat kau membantu merawatnya? Sehingga sekarang ingatannya kacau, benarkah kau pikir kau adalah penyelamat dan kau telah menjadi orang yang mulia? Katakan padaku, ide buruk apa yang kau miliki? Li Longsing menggelengkan kepalanya, Ku bilang aku melakukan ini semua untuk menyelamatkan kakakmu. Apakah kamu tidak percaya? Huh, hanya hantu yang bisa mempercayaimu. Yan Meiyu mendengus dingin. Li Longsing tersenyum dan berkata, Karena kamu tidak percaya, mengapa aku harus mengatakan omong kosong? Dia tidak ingin membuang-buang napas. Kau, Yan Meiyu sangat marah sehingga dia menatap Li Longsing dengan mata membara, ingin memotongnya menjadi beberapa bagian. Li Longsing mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah Yan Meiyu dan berkata kepada Yan Ruyu, Si Aoru, Adikmu terlalu berprasangka buruk terhadapku. Menurutku sebaiknya aku pergi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ah, kakak Li, jangan pergi. Yan Ruyu cemas dan berkata dengan tegas kepada Yan Meiyu, Adik, ada apa denganmu? Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kakak Li adalah penyelamat kita? Mengapa kamu seperti ini? Kenapa dia marah dan pergi? Aku, Yan Meiyu hampir menangis tetapi tidak menangis. Segera minta maaf, jika tidak, aku akan memperlakukanmu seperti saudara perempuan yang tidak tahu berterima kasih. Kata-kata ini bukannya tidak penting. Yan Meiyu hampir menangis ketakutan, jadi dia harus meminta maaf lagi kepada Li Longsing. Li Longsing merasa senang. Dia membuatnya sedikit menyebalkan, sangat gila saat dia berada di Akademi Zandao. Mereka tidak hanya meneriakinya untuk memukul dan membunuhnya, tetapi mereka juga memaksa Kian-Kian dan yang lainnya untuk bergabung dengan Sekte Hewan. Bagaimana? Apakah sekarang sudah layu? Di masa depan, dengan Yan Ruyu di sini, dia tidak akan takut Yan Meiyu akan jungkir balik. Kakak Li, adikku dengan tulus meminta maaf kepadamu, mohon maafkan dia. Yan Ruyu memohon. Li Longsing melambaikan tangannya, haha, lupakan saja, dia masih muda, jadi aku tidak akan berdebat dengannya. Yan Meiyu hanya diam, marah dan kesal bercampur pada saat yang bersamaan. Hahaha, melihat ekspresi Yan Meiyu yang kempes, Li Longsing akhirnya tidak bisa menahan tawa liar. Kenapa kamu tertawa? Yan Meiyu bertanya dengan marah, hampir menangis. Li Longsing tersenyum dan berkata, aku melihat sikapmu sangat baik sekarang, aku seharusnya berubah pikiran, jadi aku dengan tulus bahagia untukmu. Yan Meiyu terdiam, setelah merenung sejenak, dia memutar matanya dan tiba-tiba mencibir, Li Longsing, jangan terlalu bangga, aku punya cara untuk memperlihatkan wajah aslimu. Oh, apa yang ingin kamu lakukan? Li Longsing bertanya dengan ragu-ragu, tunggu dan lihat, aku akan membuatmu berjalan-jalan tanpa makanan nanti. Yan Meiyu meliriknya dengan provokatif. Kemudian dia berbalik untuk melihat Yan Ruyu dan berkata, kakak, kamu mengatakan bahwa Li Longsing telah menyelamatkan kita berkali-kali sebelumnya, tapi tidak peduli bagaimana aku melihatnya, dia lebih muda dari kita berdua. Jantung Li Longsing tiba-tiba berdebar kencang. Usia ini memang sebuah kekurangan. Biarpun dia bisa merusak ingatan Yan Ruyu, dia tidak bisa mengubah umur yang sebenarnya. memikirkan tindakan pencegahan. Tanpa diduga, Yan Ruyu membantunya menyelesaikan masalah dengan sempurna. Yan Ruyu memelototi adiknya dan berkata, sebagai seorang petapa, tahukah kamu bahwa usia bisa disamarkan? Jangan lihat kakak Li yang terlihat lebih muda dari kita, tapi nyatanya, dia adalah orang yang bertahan selama ini, dia senior. Yan Ruyu kembali terdiam. Jika satu rencana gagal, coba rencana lainnya. Yan Ruyu berkata sambil tersenyum, kakak, karena kamu bilang kakak Li sangat kuat, mengapa dia hanya ada di alam melonjak sekarang? Pada titik ini, dia tiba-tiba meninggikan suaranya dan menikamnya dengan keras lagi, adik, apa yang harus kulakukan? Kamu pikir aku ingin melihat bagaimana dia, dengan sedikit kultivasinya, dapat membantu kita menyelesaikan krisis berkali-kali? Yan Ruyu tercengang saat mendengar itu. Li Longxing dalam pikirannya adalah orang yang bijaksana dan berkuasa dengan kultivasi yang tak terduga. Mengapa dia hanya memiliki begitu banyak kekuatan sekarang? Ketika Li Longxing melihat ini, dia menghela nafas panjang dengan ekspresi perubahan hidup di wajahnya. Dia berkata dengan lembut, sejujurnya, aku dulunya adalah ahli tingkat istana Super Tao. Namun, terakhir kali, aku diam-diam membantu sekte He Huanmu mengusir musuh yang kuat. Sayangnya, aku terluka parah dan tingkat kultivasiku turun drastis. Bahkan sekarang, aku hanya berada di alam langit. Awalnya aku tidak ingin membicarakan hal ini, tetapi sekarang Xiao Mei ingin mengetahuinya, aku harus mengatakan yang sebenarnya. Itu dia. Yan Ruyu tiba-tiba tampak menyesal setelah mendengar itu. Dia berkata, Maaf, kakak Li, kami semua yang telah menyebabkan masalah bagimu. Li Longxing melambaikan tangannya, tidak masalah, membantu orang lain adalah dasar kebahagiaan. Selain itu, secara diam-diam menjaga adikmu adalah apa yang harus aku lakukan. Kakak Li, kamu hebat sekali. Mata indah Yan Ruyu penuh warna, dengan ekspresi kekaguman di wajahnya. Setelah mendengarkan percakapan antara keduanya, Yan Mei Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah lama. Orang bernama Li ini benar-benar hina, tidak tahu malu, kotor, dan tidak senonoh. Untuk sesaat, dia mengutuk semua kata-kata makian yang terpikir di benaknya. Itu jelas bohong, tapi sepertinya itu benar. Dan wajahnya tidak memerah dan jantungnya tidak berdetak. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak tahu malu di dunia ini? Melihat Yan Mei Yu hendak mengamuk, Li Longxing segera menyerah. Jika tidak, jika pertengkaran terus berlanjut, kedua belah pihak akan menderita kerugian. Jadi dia memandang Yan Ruyu dan berkata, Siaoru, aku ingin berlatih dalam pengasingan sekarang dan meningkatkan kekuatanku. Bisakah kamu membantuku mengatur ruang rahasia? Yan Ruyu berkata dengan terkejut, Kakak Li, apakah kamu akan kembali ke alam istana tau? Li Longxing menganggu, Haha, baiklah, aku akan membawamu ke tempat aku berlatih. Pada titik ini, dia teringat bahwa tempatnya berlatih dalam pengasingan telah dihancurkan tanpa bisa dikenali, jadi dia segera mengubah kata-katanya, Ayo pergi ke tempat di mana adikku berlatih. Energi spiritual di sana sangat melimpah. Jika kalian berlatih di sana, semuanya akan menjadi luar biasa, mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Kakak, jangan. Yan Meiyu membalas tanpa ragu-ragu. Dia tidak ingin pria bau seperti Li Longxing berlatih di ruang rahasianya. Yan Ruyu memelototinya dan berkata, Xiao Mei, berhati-hatilah, tidakkah kamu mendengarnya tadi? Kekuatan saudara Li Anjok semua karena kita. Sekarang dia hanya meminjam ruang rahasiamu untuk berlatih sekali. Apakah kamu masih tidak mau? Aku, oke, itu dia, kakak Li, ikut aku. Yan Ruyu membuat keputusan akhir dan memimpin dengan gerakan tubuh halusnya dan berlari ke depan. Li Longxing mengikuti. Dasar bajingan, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Yan Meiyu menghentakkan kakinya dengan marah. Wakil Ketua Sekte, apakah Anda dan Ketua Sekte benar-benar mengenalnya sebelumnya? Pada saat ini, Tetua Agung mengambil langkah maju dan bertanya dengan ragu. Siapa yang mengenalnya? Yan Meiyu mengucapkan sepatah kata dan melarikan diri dengan kebencian. Ketika para Tetua melihat itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Mereka semua bingung. Tiba di tujuan. Yan Ruyu secara pribadi membawa Li Longxing ke ruang pelatihan rahasia Yan Meiyu. Energi spiritual di sini sangat melimpah. Nomor dua setelah tempat Yan Ruyu berlatih sebelumnya. Ada juga susunan pengumpulan roh besar yang disusun di tanah. Saat berlatih, dia bisa mendapatkan dua kali lipat hasil dengan setengah usaha. Kakak Li, apakah kamu puas dengan tempat ini? Yan Ruyu bertanya sambil tersenyum. Li Longxing menganggu, puas. Setelah mengatakan itu, dia mengganti topik dan berkata, Ngomong-ngomong, saat aku berlatih, kamu tidak boleh membiarkan siapapun mengganggu ku, jika tidak, pencapaian ku akan sia-sia. Jangan khawatir kakak Li, saat kamu berlatih nanti, aku secara pribadi menunggu di luar untuk melindungimu, dan aku tidak akan membiarkan siapapun masuk untuk mengganggu mu. Berbicara tentang ini, dia berhenti sejenak dan melanjutkan, aku ingin tahu apakah kamu memerlukan pil, batu spiritual, atau benda lain saat kamu berlatih. Jika kamu membutuhkannya, tanyakan saja. Li Longxing berpikir sejenak dan tersenyum, ada sesuatu. Apa itu? Li Longxing menjawab, separuh roh darah lainnya awalnya diberikan kepada Hua Yu Mei olehku, tetapi diambil oleh adikmu, jika kamu bisa membawanya kepadaku, aku akan naik level lebih cepat. Roh-roh darah awalnya diberikan kepada Hua Yu Mei olehnya, tetapi kemudian diambil paksa oleh Yan Mei Yu. Li Longxing tentu saja ingin mencari kesempatan untuk mendapatkannya kembali. Baiklah, kakak Li, mohon tunggu sebentar, aku akan mendapatkan kembali roh-roh darah. Setelah Yan Ruyu selesai berbicara, tubuh halusnya berputar dan menghilang dalam sekejap. Segera, dia pergi dan kembali. Dia memegang separuh roh darah lainnya di tangannya dan menyerahkannya kepada Li Longxing. Apakah Xiao Mei marah? Li Longxing bertanya, tidak. Yan Ruyu tersenyum tipis, kakak Li, yakinlah untuk berlatih di sini, aku akan melindungimu di luar. Setelah mengatakan itu, Yan Ruyu segera keluar dari ruang rahasia dan berjaga di luar. Li Longxing melambaikan tangannya dan membanting pintu batu ruang rahasia hingga tertutup. Duduk bersila di barisan pengumpulan roh, dia berkonsentrasi pada latihan. Saat dia merawat Yan Ruyu, dia juga menerima banyak umpan balik energi dan mendapat banyak manfaat. Sekarang dia berada di puncak alam langit melonjak tingkat ke sembilan, dan dia hanya selangkah lagi untuk memasuki alam Istana Dao. Energi spiritual Sekte Akasia ini sangat kaya dan cocok untuk budidaya dan peningkatan. Istana Meiyu Wajah Yan Meiyu menjadi pucat karena marah, dan sepasang senjatanya yang menonjol terus naik dan turun. Li Longxing sialan, bajingan, aku tidak cocok denganmu. Bang, bang, bang. Saat berikutnya, Istana Meiyu terbalik seperti naga duniawi, meja, kursi, dan bangku di dalamnya runtuh hancur. Yan Meiyu seperti tiranosaurus betina, memukul semua yang dilihatnya. Segera, Istana Meiyu yang didekorasi dengan mewah benar-benar hancur. Ah, seekor tiranosaurus betina humanoid berdiri di atas reruntuhan dan meraung ke langit. Suaranya mengguncang dunia dan berlangsung lama. Li Longxing menutup matanya, kitab suci kekacauan, langit dan bumi meraung, dan gelombang energi spiritual yang agung serta kekuatan aturan dengan cepat mengalir ke tubuhnya. Formasi pengumpulan roh di kaki juga dipenuhi dengan energi spiritual. Pendekatan dua arah, aura di tubuh Li Longxing tiba-tiba mulai meningkat pesat. Dua jam kemudian, Li Longxing tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya terang menyinari matanya. Energi dan semangat mencapai puncaknya pada saat ini. Di saat yang sama, terjadi semburan ledakan tumpul yang terus datang dari dalam tubuh. Itu adalah tanda bahwa dia akan maju ke ranah istana Dao. Datanglah untukku. Li Longxing berpikir, dan energi dunia dan hai segera meraung dan berguling, berubah menjadi naga yang agung dan menyerbu menuju penghalang kemacetan. Penghalang kemacetan sepertinya sedikit mengendur, dan Li Longxing bergidik dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan seteguk darah. Ayo lagi, Li Longxing mengulurkan tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya, mengertakkan gigi dan meraung. Bum-bum-bum, di bawah pengaruh berulang kali, hambatan budidaya yang tak terlihat akhirnya meledak dengan keras. Aura yang sangat kuat membubung ke langit. Tiba-tiba, awan gelap memenuhi langit di atas Sekte He Huan, dan terjadilah kilat dan buntur. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, langit di atas seluruh Sekte He Huan ditutupi oleh awan hitam tebal. Ada semburan buntur di dalam, dan tekanannya sangat mencengangkan. Kesengsaraan Istana Dao, yang Ruyu terkejut pada awalnya, dan kemudian wajahnya tiba-tiba berubah, tapi ini salah. Bagaimana mungkin ada orang yang mengalami kesengsaraan Istana Dao yang begitu besar? Dia masih ingat dengan jelas bagaimana dia dan saudara perempuannya mengatasi kesengsaraan Istana Dao di masa lalu. Pada saat itu, awan bencana yang disebabkan oleh keduanya mencakup radius paling luas seratus kaki. Namun awan bencana yang disebabkan oleh Li Long Xing saat ini merupakan pemandangan yang mengejutkan, awan gelap menekan kota, menutupi lebih dari tiga ratus kaki. Apa sebenarnya yang terjadi? Tepat ketika Yan Ruyu kaget dan ragu, dia mendengar suara keras. Ruang rahasia tempat Li Long Xing berlatih runtuh. Segera setelah itu, sosok tinggi tiba-tiba melonjak ke langit. Mengenakan jubah putih panjang dan memiliki rambut panjang yang bergerak otomatis tertiup angin, seperti dewa perang yang datang ke dunia ini, berdiri dengan bangga di udara, siapa lagi dia jika dia bukan Li Long Xing. Apa yang terjadi? Mengapa langit di sekte kita tiba-tiba berubah menjadi gelap? Tidak, pasti ada musuh yang kuat datang. Semuanya, tolong ikuti tetua dan maju untuk bertahan melawan musuh. Sebagai penglihatan yang mengejutkan menghalangi jalan, itu menempati sebagian besar langit sekte Hewan, dan seluruh sekte berada dalam sensasi. Banyak orang salah mengira bahwa musuh yang kuat sedang menyerang. Satu demi satu, mereka berhenti berlatih dan bergegas keluar dari kediamannya dengan panik. Namun setelah melihat situasi di langit dengan jelas, mereka langsung tercengang. Ini sama sekali bukan musuh yang kuat, melainkan pertanda seseorang sedang mengalami ujian. Tapi ujian yang ditimbulkan oleh orang ini terlalu banyak bukan? Itu sudah mencakup hampir setengah dari sekte tersebut. Dan, hal ini belum berhenti, masih terus berlangsung. Siapa orang itu? Bagaimana bisa begitu tidak masuk akal? Yan Meiyu sedang duduk kosong di reruntuhan istana, diam-diam merajuk. Ketika dia mendengar ledakan menggelegar di luar, dia terkejut. Dia tiba-tiba melonjak ke langit. Melihat lilongsing di udara seperti dewa turun ke bumi, dia terkejut pada awalnya. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, tapi tiba-tiba dia tidak bisa menahan tawa, ahaha. Setelah tertawa beberapa saat, Yan Meiyu berhenti, menekan kegembiraan di hatinya, memutar tubuh halusnya dan terbang ke depan. Segera, Yan Meiyu perlahan mendarat di puncak sebuah istana. Kakak dia dan tetua agung sudah berdiri di sana, menatap ke langit dengan ekspresi serius. Kakak, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Yan Meiyu berkata dengan keras. Ketika Yan Ruyu mendengar ini, dia segera memalingkan muka dari lilongsing di udara dan bertanya dengan ragu, ada apa? Yan Meiyu berkata dengan bangga. Kakak, apakah kamu masih ingat apa yang dikatakan lilongsing belum lama ini? Kata-kata apa? Yan Ruyu terkejut. Yan Meiyu mencibir dan berkata, bukankah dia mengatakan bahwa dia dulunya adalah petapa istana supertau? Tapi apa yang terjadi? Dia jelas baru saja mulai mengatasi kesengsaraan. Yan Ruyu tercengang saat mendengar itu. Iya, kenapa aku tidak memikirkan hal ini? Mungkinkah apa yang dikatakan lilongsing sebelumnya adalah kebohongan baginya? Melihat ekspresi bingung kakaknya, Yan Meiyu menjadi semakin bangga dan terus menambahkan hinaan pada lukanya, kakak, kamu ditipu oleh pria bernama Li itu. Dia bukanlah petapa alam istana tau sebelumnya, tetapi alam langit melonjak biasa. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia disela oleh Yan Ruyu dengan dingin, Xiaomei, kamu salah, saudara Li tidak berbohong kepada kita. Yan Meiyu membuka matanya lebar-lebar karena terkejut, ah, kakak, kenapa kamu berakhir seperti ini? Pada saat ini, kamu masih berbicara mewakilinya. Kalau begitu katakan padaku, apa yang terjadi dalam adegan di depanku ini? Yan Ruyu merenung sejenak dan bergumam, saudara Li pasti merasakan keterampilan yang dia latih tidak bagus setelah budidayanya naik, jadi inilah waktunya untuk berlatih teknik menantang surga lainnya dan melatihnya lagi, sehingga dia bisa selamat dari bencana dua kali. Hah, Yan Meiyu tiba-tiba bergerak ketika mendengar itu, dan hampir jatuh ke tanah. Dia merasa sangat sedih sampai ingin muntah darah. Tetua Agung juga memandang Master Sekte dengan wajah bingung. Pemimpin Sekte selalu cerdik, tetapi mengapa dia tiba-tiba menjadi bingung ketika ada sesuatu yang melibatkan Li Longxing. Bencana istana ini hanya terjadi sekali dalam hidup setiap orang. Dia belum pernah mendengar ada orang di daratan yang selamat dari dua kesengsaraan berturut-turut. Tetapi setelah memikirkannya, dia merasa apa yang dikatakan pemimpin Sekte itu masuk akal. Bagaimanapun, dunia ini begitu besar dan penuh keajaiban. Siapa yang bisa menjamin 100% bahwa hal-hal yang tidak diketahui oleh orang yang lebih tua tidak akan pernah terjadi pada orang lain? Melihat kakaknya masih sangat percaya pada Li Longxing, Yan Meiyu hampir kehabisan tenaga dan ingin melihat ke langit dan berteriak. Apa yang terjadi dengan kakakku? Mengapa dia bisa tertipu sehingga dia begitu mempercayai Li Longxing? Kakak, Yan Meiyu ingin membujuknya lagi. Baiklah, Saudara Li akan melewati masa kesengsaraan. Jangan ganggu, aku ingin membantunya. Yan Meiyu melambaikan tangannya dan sambil berpikir, aura menakutkan dari Istana Dao Tingkat Ketujuh Alam Bangkit. Begitu dia mengetahui bahwa Li Longxing sulit untuk dihadapi ini, dia akan membantunya tanpa ragu-ragu. Tidak peduli berapa banyak pengorbanan yang dia lakukan, dia harus membantu Li Longxing bertahan hidup dengan sukses. Kedua saudara perempuan itu berhutang terlalu banyak pada Li Longxing. Bahkan jika dia menghabiskan seluruh hidupnya, mereka tidak akan pernah bisa membalas budimu. Jadi untuk kakak Li, aku tidak akan ragu meskipun tubuhku hancur berkeping-keping. Itu adalah satu-satunya pemikiran di benak Yan Ruyu saat ini. Hei, sudah berakhir, kakak benar-benar terobsesi. Yan Meiyu tersenyum sedih dan menggelengkan kepalanya. Li Longxing saat ini jelas merupakan iblis batin terbesar saudara perempuannya. Jika wajah asli Li Longxing tidak dapat diungkapkan, dia khawatir saudara perempuannya akan menderita karenanya sepanjang hidupnya dan ditipu oleh Li Longxing. Tidak, dia adalah saudara kandungku, aku tidak akan pernah menyerah. Yan Meiyu mengertakkan giginya dengan keras, memutar matanya, dan mempertimbangkannya. Bukankah kakakku mengira Li Longxing adalah ahli senior yang telah bertahan lama? Kemudian dia akan menangkap beberapa orang yang dekat dengan Li Longxing di sini dan menghadapi Li Longxing secara langsung. Dia tidak mempercayainya, jadi Li Longxing masih belum mengungkapkan rahasianya. Tan Kian Kian dan yang lainnya memiliki hubungan dekat dengan Li Longxing, jadi mereka adalah kandidat yang tepat. Memikirkan hal itu, dia mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Li Longxing. Dia diam-diam mencibir dan berkata, Li, ketika aku mengungkapkan identitas aslimu, saudara perempuanku tidak akan lagi melindungimu. Pada saat itu, aku akan membunuhmu, dasar orang tercelah. Penjahat tak tahu malu, mayatnya harus hancur berkeping-keping. Suara itu jatuh, tubuh halus Yan Meiyu berputar, dan dia menghilang dalam sekejap. Dia sendiri yang keluar untuk menangkap seseorang. Yan Ruyu mengkhawatirkan keselamatan Li Longxing, dan hatinya tertuju pada Li Longxing, jadi dia tidak melihat sesuatu yang aneh pada saudara perempuannya. Gemuruh. Tidak lama setelah Yan Meiyu pergi, gelombang guntur pertama akhirnya jatuh dari langit, bercampur dengan kekuatan penghancur, dan menghantam Li Longxing. Haha, waktu yang tepat. Merasakan tekanan kuat, Li Longxing mengangkat kepalanya dan tersenyum. Inilah saat yang dia tunggu-tunggu. Di tengah tawa, Li Longxing menjabat tangan kanannya, membuka cincin penyimpanan, mengeluarkan setengah dari esensi roh darah, dan meminumnya tanpa ragu-ragu. Bencana ini sangat dahsyat saat ini, jadi kesempatan untuk menguatkan tubuh fisik dan meningkatkan kekuatan magis pemurnian tubuh tidak bisa disiasiakan. Dengan bantuan roh darah, dia tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan ki dan darah, tetapi juga berhasil mengatasi bencana. Dan itu juga dapat membuat kekuatan magis pemurnian tubuh meningkat pesat lagi. Satu tindakan dua keuntungan. Saat roh-roh darah masuk, gelombang energi agung dan darah segera mengalir deras seperti badai, memenuhi anggota tubuh dan tulangnya. Ah! Seluruh tubuh Li Longxing meledak dengan cahaya merah, dan dia berteriak. Pada saat ini, dia merasa seperti memiliki kekuatan yang tak ada habisnya di tubuhnya. Umur yang hilang di masa lalu untuk menyelamatkan kakeknya Tan Saomo dengan cepat terisi kembali. Saat itu, demi menyelamatkan Tan Saomo, Li Longxing tidak segan-segan menggunakan teknik rahasia yang menantang langit. Sekali metode rahasia itu digunakan, akan menyebabkan kerusakan besar pada umur panjang Li Longxing. Ramuan biasa dan ramuan spiritual tidak dapat menggantikannya sama sekali. Tapi roh darah ini berbeda. Ini adalah pilihan terbaik untuk meningkatkan ki dan darah serta meningkatkan umur panjang. Bahkan monster tua yang sedang sekarat jika menggunakan roh darah ini dapat memperpanjang hidupnya. Dengan kekuatan agung darah dan energi yang terkandung dalam roh-roh darah, itu meledak di dalam tubuh. Tubuh Li Longxing membengkak, dan kulitnya semerah darah. Dihadapkan pada guntur yang besar dan mengejutkan, Li Longxing tidak mundur tetapi maju, membubung ke langit. Boom! Pukulan masuk. Guntur terbelah menjadi beberapa bagian dan berubah menjadi kekuatan petir yang melayang di langit, menyebar ke seluruh tubuh. Tubuh Li Longxing gemetar, seolah-olah dia telah disiksa dan merasakan sakit yang tak tertahankan. Pada saat krisis, dia dengan cepat berpikir dan memulai bab pemurnian tubuh dalam Kitab Suci Kekacauan. Pembuluh darah di dahinya menonjol, dan dia mencoba yang terbaik untuk menahan rasa sakit. Pada saat yang sama, dia dengan panik menyerap kekuatan guntur dan melemahkan tubuhnya. Melihat pemandangan ini, semua orang di Sekte He Huan terkejut. Luar biasa sekali. Dia benar-benar menggunakan kekuatan guntur untuk memurnikan tubuhnya. Orang-orang biasa ketakutan ketika menghadapi kesengsaraan dari Istana Tao, berjalan di atas es tipis. Tanpa diduga, dia mengambil kesengsaraan ini sebagai sebuah kesempatan untuk meningkatkan tubuh fisiknya. Tidak ada seorang pun yang melakukan itu. Setidaknya, dia belum pernah melihat orang segila ini sebelumnya. Setelah bangun dari keterkejutannya, orang-orang dari Sekte He Huan mulai membicarakan tentang dia. Tatapan yang memandang Li Longsing berangsur-angsur berubah. Yang kuat di daratan Tiongkok dihormati. Tindakan Li Longsing saat ini berhasil menaklukkan hati para tetua dan murid yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, tetua agung tersenyum dan melirik pemimpin Sekte Yan Ruyu di sampingnya. Tiba-tiba dia merasa bahwa pemimpin Sekte dan Li Longsing sebenarnya adalah pasangan yang cocok. Pria berbakat dan wanita cantik, pasangan yang sempurna. Yan Ruyu tidak menyadari ada yang aneh pada tetua itu, tapi matanya yang indah tertuju pada Li Longsing tanpa berkedip. Gelombang guntur pertama akan berlalu dengan cepat. Setelah menyerap sejumlah besar kekuatan guntur dan kilat, Li Longsing samar-samar merasakan kekuatan fisiknya telah meningkat pesat. Apalagi otot dan tulang di tubuhnya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Bencana istana ini mungkin menjadi bencana yang menakutkan bagi petapa lainnya. Namun bagi Li Longsing, ini adalah peristiwa yang istimewa. Tentu saja, roh darah memainkan peran penting dalam hal ini. Tanpa esensi roh darah, yang membuat energi dan darah di tubuhnya semegah laut, Li Longsing tidak akan berani melawan dengan gegabu. Boom, boom, boom. Segera, gelombang guntur kedua datang seperti yang diharapkan. Li Longsing tersenyum dan terbang ke langit lagi. Setelah menghancurkan satu guntur kesusahan, dia mulai menggunakan kekuatan guntur kesusahan kedua untuk meredam tubuhnya. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, sudah dua jam berlalu. Pada titik ini, kesengsaraan istana Dao Li Longsing hanya memiliki gelombang guntur terakhir yang tersisa. Gelombang terakhir ini juga yang paling berbahaya. Awan gelap meraung dan bergulung di langit, menutupi seluruh sekte He Huan. Semuanya cepat mundur. Semuanya harap mundur dari sekte. Siapapun yang melanggar aturan akan dibunuh tanpa ampun. Ketika beberapa tetua sekte He Huan melihat ini, ekspresi mereka berubah ketakutan. Dengan cepat berteriak dan mengatur orang-orang sekte untuk mundur. Negeri yang tertutup awan gelap adalah negeri bencana. Jika tidak mundur, akan mendapat masalah. Siapapun yang berada dalam lingkup guntur kesengsaraan, selama kekuatan mereka lebih rendah dari Li Longsing, semuanya akan hancur berkeping-keping. Melihat pemandangan yang sangat mengerikan ini, wajah Yan Ruyu menjadi pucat, kepalanya dipenuhi keringat, dan dia diam-diam berdoa untuk Li Longsing, kakak Li, kamu harus berhasil. Pada saat ini, dia bahkan lebih baik daripada ketika dia berhasil mengatasi masalah tersebut, kesengsaraan menjadi gugup. Hanya karena bencana istana Dao yang disebabkan oleh Li Longsing sangatlah dahsyat. Itu benar-benar sebanding dengan kekuatan gabungan dia dan saudara perempuannya ketika mereka melewati masa kesusahan besar. Li Longsing menatap ke langit, ekspresinya sedikit serius. Kekuatan gelombang guntur terakhir ini tidak bisa dianggap remeh. Dia harus berusaha sekuat tenaga. Jika tidak, itu akan berbalik dan menghancurkannya. Memikirkan hal ini, Li Longsing menarik nafas dalam-dalam dan menjabat tangannya. Pedang hunyuan kian kun di tangan kanan. Kuali api ilahi sembilan naga di tangan kiri. Dua senjata Dao yang paling kuat muncul. Dengan satu titik, kuali api ilahi sembilan naga bergetar hebat. Raungan naga mengguncang langit, dan sembilan jiwa naga setebal mulut mangkuk meraung dan menyilangkan kaki di atas kepala. Mereka sangat kuat. Segera setelah itu, sambil berpikir, Li Longsing menuangkan sedikit energi yang tersisa di tubuhnya ke dalam pedang hunyuan kian kun. Dengan peningkatan kekuatannya, dia sekarang telah menggunakan kekuatan magis terlarang dari kuali api ilahi sembilan naga satu kali. Tidak ada lagi energi yang habis, dan masih ada sisa setelahnya. Tapi ini masih jauh dari cukup untuk mengaktifkan fitur pembunuh pedang hunyuan kian kun. Maka dengan sebuah pikiran, seberkas pemikiran spiritual memasuki ruang Leontine Giok, dan dia berteriak, orang tua, keluarlah untuk bekerja. Kuali misterius itu langsung menjadi berwarna-warni, dan sosok lelaki tua itu tiba-tiba berubah. Apa-apaan ini, kau sudah memasuki istana Dao, dan kau masih ingin memanfaatkanku tanpa bayaran. Gumam lelaki tua itu tidak puas. Li Longsing tersenyum tipis, bukankah kita belum selamat dari bencana ini? Orang tua itu terdiam. Jangan kaget, bantu aku memulihkan kultifasiku segera, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk setelahnya. Orang tua itu memutar matanya tanpa daya, menekan tangannya ke udara, dan kekuatan agung dan aneh tiba-tiba datang darinya. Leontine Giok muncul dan menyatu ke dalam tubuh Li Longsing. Aura Li Longsing melonjak, pedang hunyuan kian kun di tangannya tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan, memerintah langit dan bumi. Melihat adegan ini, Yan Ruyu, yang hendak mengambil tindakan, diam-diam menghela nafas lega, dan perlahan melepaskan tangan kanannya yang terkepal. Baru saja dia menyadari aura Li Longsing anjlok, dan dia pasti kehabisan energi. Tanpa diduga, Li Longsing memecahkan masalah ini dalam sekejap mata. Sepertinya dia punya banyak rahasia. Bum-bum-bum, setelah setengah batang dupa, gelombang guntur terakhir jatuh dari langit. Ada sebanyak sembilan petir ungu tua, bercampur dengan kekuatan penghancur, menyerang Li Longsing tanpa ampun. Pecahkan untukku. Li Longsing menjabat tangannya, mengeluarkan separuh esensi roh darah dan meminumnya. Dia mengangkat kepalanya dan meraung, dan terbang langsung ke langit. Kuali api ilahi sembilan naga membuka jalan dan tak terkalahkan. Pedang hunyuan kian kun di tangannya dipenuhi cahaya keemasan, siap digunakan. Tubuhnya mempesona dengan cahaya merah dan segudang warna keberuntungan. Bang-bang-bang, setelah sebatang dupa, sembilan guntur kesusahan runtuh. Haha, Li Longsing tertawa keras. Aura di tubuhnya meningkat dengan cepat, mengguncang bumi. Alam Istana Dao